Pemirsa sepekan jelang puasa Ramadan 2024, Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto ingatkan pemerintah kendalikan harga pangan. Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto mengingatkan kepada pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok bahan pokok jelang puasa Ramadan 1445 Hijriah. Tidak hanya bicara soal stok bahan pangan, Edi Purwanto juga mengingatkan terkait dengan stabilitas harga. Pasalnya saat ini beberapa bahan pokok mengalami kenaikan dan diharapkan jelang puasa Ramadan, harga bahan pokok mengalami penurunan harga dan terkendali. Edi Purwanto juga mendorong kepada pemerintah harus terus memantau pergerakan harga saat ini di pasaran, terutama untuk harga kebutuhan selama puasa Ramadan. Harapan kami, Pak Gubernur juga melakukan sidak yang sampai ada oknum-onum yang melakukan penumpukan barang-barang. Sehingga nanti barang langka, itu juga ada modus-modus itu. Kalau barang langka antara supply dengan demand tidak imbang, maka harganya bermasalah. Nah ini jangan sampai penimbunan-penimbunan itu terjadi. Di Monaf, beberapa oknum yang berpikirnya bukan ekonomi kotoroyong, tapi ekonomi kapitalisme. Nyari, mengeluarkan model kecil, untungnya ini besar. Harapan saya menubuhkan agar kecederaan kolektif seluruh para pedagang-pedagang untuk tidak main-main dalam konteks puasa lebarannya. Setiap tahun kita mengalami hal yang sama. Sehingga pemerintah lambat berarti, Pak? Saya belum bisa menilai. Nanti kita lihat harusnya memang lebih cepat. Harapan saya lebih cepat. Kalaupun misalnya mungkin lambat, ya sekarang kerja. Dioptimalkan supaya memang cepat. Di sisi lain, Edi Purwanto juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan penguatan pangan di tiap-tiap daerah. Hal ini dianggap dapat mengendalikan harga ketika setiap daerah mempunyai lumbung pangan, seperti hanya beras, cabai, dan sayur-sayuran. Terima kasih telah menonton!